nah disini informasinya itu sering ditemukan ular ini nasi ya keberadaan ular di area persawahan itu sangat bagus sebetulnya ini terlihat ada bumelon surai lagi atau broncosela jubata terlihat sini ternyata benar-benar masih asri kan kawan masih banyak itu kelihatan sehat banget ekornya pangkal ekornya itu terlihat besar lihat ya ini gemuk berarti untuk hewan ini memakan serangga jadi ini bukan bumelon kawan-kawan ya kalau bumelon itu pemakan tanaman kalau ini pemakan serangga oke kita lanjut pada pencarian target wah rungsup ini gak kesasar lagi rimbun rimbun banget hati-hati ya terlihat ada ular talipicis kayaknya itu atau dendrelapis piktus itu di atas nah itu ini sama kalau ini ular arboreal kan kawan jadi dia memang habitatnya itu di pepohonan hidupnya di pepohonan pemakan cicak catak terus kadal-kadal kecil ini dia berkembang biak dengan cara bertelur dan ini salah satu jenis ular tidak berbisa juga ular ini sering ditemukan di area pemukiman warga kalau ular ini ular umum sering terlihat cuma ini posisinya tinggi banget oke yuk yuk kita lanjut awas yuk gak sepatuan yuk yuk kadal-k ini kan kan ada kadal rumput yang sedang tidur atau kadal ekor panjang lari hewan ini pemakan serangga ini bertelur biasanya telurnya cuma dua ini kawan-kawan cemewa keren mas yan ini ya hai nah ini jadi ini bukan ular walaupun panjang kayak gini karena dia berkaki ini ya nah ini jenis dari kadal wuh keren kan kan oke ini ekornya yan jantan ini kayaknya lihat pangkal ekornya besar segelas mirip ular um ya iya kayaknya tapi ini kadal karena dia berkaki nih masih banyak daerah sini ya oke yuk kita lanjutkan lagi apa ada minyak itu oh tali bicis kan kawan ini ya mungkin untuk kan kawan yang belum pernah melihat ular tali bicis atau dendrel api spiktus yang sedang beristirahat di alam ini kalau yang tadi kan tinggi tinggi banget nah ini dia ini tidak berbisa kan kawan hidahnya merah ya baru pegang dulu nah keren banget ini yuk ya sini nah ini ini bertelur kan kawan untuk reproduksinya untuk cara berkembang biaknya itu bertelur nah ini kelihatan gak lidahnya lidahnya warna merah tuh sebutannya apa tadi um tali bicis tali bicis bedanya kalau pucuk gimana pucuk itu warnanya hijau itu cuma beda di warna cuma untuk motifnya sama enggak beda beda juga beda lidahnya juga beda warnanya kalau ini gak berbisa kalau ular pucuk itu berbisa tapi dia berbisa menengah tidak berbahaya bagi manusia kalau ular pucuk itu berkembang biaknya dengan cara obovipar jadi dia bertelur dirami di dalam perut keluar itu sudah berupa anak rupa ular kecil kalau ini dia bertelur gitu kalau yang ini enggak enggak berbisa aman asik ya ini sudah menemukan dua spesies kan teman yang tadi koros terus yang di atas tadi tali bicis loh wongkini ngara nih wlo klingsi salah ini ya wlo klingsi pernah dengar belum pernah sih klingsi biasanya oke kita lepaskan lagi kawan-kawan ya karena ini bukan target kita oke terima kasih sini 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 loh ayo gini turun bu ukur kali seakan lah adem lepaskan oke bye-bye yuk jalan lagi di daerah mana ya kretiknya mas masih nyebrang tol nanti nyebrang tol ya oh di sini masih kebanyakan koros sama yang tadi target utama ulang itu ya ular-ular hijau yang itu ekor merah ada kalau pinsel sama album belum pernah terlihat sih ini ini apa talipicis kayak tadi sebenarnya gak gede ini kamera kelihatan oh iya kelihatan ya ini lah ini ya talipicis yang kayak tadi cuma ini udah besar ini hampir mendekati maxes ini panjangnya bisa sampai berapa cent ini sekitar 1 meteran itu paling besar bisa bisa tumbuh kalau untuk paling besar itu gak bisa diprediksi ular itu kalau panjangnya bisa sekitar sampai 1 meter iya 1 meteran lah contohnya kayak ular pelangi itu di literatur itu 98 cm tapi banyak teman-teman yang nemukan itu 1 meter lebih itu masih banyak mas ya berarti lebih panjang dari yang ekor merah itu ya apanya ular ini iya lebih panjang ular ini kan ular kecil lebih panjang dia ular yang ekor merah hijau ekor merah itu ular viper kan kalau ini kolubrit airnya kayak gini ini masih sering orang kesini masih ini kan kayak ditanum-tanum bisa sama orang gitu itu kayak kebun apa jeninya bikinnya loh rumputnya tinggi tinggi ya kayaknya dalam dibersihin sih tapi masih sering dilewatin sama orang jarang tapi kebanyakan orang lewat yang atas um yang atas kan daerah sawah ini depan udah daerah sawah lagi sama lagi kita nyari ini tadi apa namanya lu ulangi ini tadi semoga ketemu aja ya ntar kete selamat menikmati